Intro UN News kembali menyapa anda pada hari ini kembali berjumpa bersama saya Arief Trishayadi dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama kasus perampokan terjadi pada toko kelontong di Palembang, Sumatera Selatan Seorang kasir diancam akan ditembak mati jika berteriak Tiga dari enam pelaku kini telah diamankan pihak kepolisian Aksi perampokan bersenpi di toko kelontong di kawasan Talang Betutu, Kejamatan Sukarami itu telah direncanakan pelaku seminggu sebelum kejadian Hal itu terungkap setelah eksekutor bersenpi bernama Demang alias Pardiansyah, 32 tahun, ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes dan Polsek Sukarami Saat bersembunyi di Desa Cicalung, Kejamatan Lembang, Bandung Barat Mengancam menembak mati korban jika korban berteriak Mereka juga yang merampas uang senilai 15 juta rupiah di box kasir saat peristiwa perampokan tersebut terjadi Keempat pelaku meminjam motor, helm, serta pakaian dua pelaku lain yang menunggu di kosan Dua pelaku lain itu adalah Reza Apriandi alias RA, 23 tahun, dan Hoi Rusman alias CH, 21 tahun yang lebih dulu ditangkap polisi sehari setelah kejadian Demang sendiri mengakui perbuatannya Ia mendapat bagian 3,7 juta dan uangnya ia habiskan saat melarikan diri ke beberapa daerah Mulai dari Tangerang, Bekasi, dan terakhir di tempat rekannya di Bandung Barat Sementara Reza dan Hoyer mengaku bahwa mereka hanya mendapat bagian masing-masing 200 ribu rupiah untuk tutup mulut Uang itu mereka gunakan untuk bersenang-senang dan membeli baju baru Atas perbuatannya, ketiga pelaku resmi menjadi tersangka dan dijerat pasal 365 ayat 2 ke 2e Atau pasal 365 ayat 1 dan atau pasal 480 KUHP Dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara Terima kasih telah menonton!